Halo guys, ketemu lagi bersama gue Andrew di channel Bizzle Time pastinya. Sebelum kita melakukan review, gue mau menginformasikan dulu bahwa jam tangan ini adalah dibeli dari luar negeri dan seharga Rp 2.500.000. Kurang lebih, sudah termasuk pajak 33% guys. Nah, jadi bagaimana nanti apakah worth it gue beli jam tangan ini? Kita nantikan reviewnya dan kita bisa diskusikan di kolom komentar. Karena koleksi jam gue kebanyakan itu berwarna gelap, makanya gue pilih varian yang warnanya putih pada jam tangan ini. Sekarang kita akan bahas kelebihan-kelebihan apa saja yang secara subjektif, kebetulan saja, terjadi pada dial yang pilihan warna putih. Yang pertama, ini bukan menurut gue saja ya guys, tapi menurut ilmu seni rupa. Nah, kita lihat date window-nya yang berada di posisi angka 4. Kalau di varian warna lain, itu dia sangat mencolok karena warna dial-nya tidak putih guys. Karena si kotak date window-nya latar belakangnya putih, makanya dia jadi menonjol sendiri bentuknya geometri sendiri di antara bentuk-bentuk marker yang dinamis. Makanya dia mengganggu guys, dan terlebih lagi posisinya ada di angka 4, jadi kotaknya miring, jadi lebih menonjol lagi dan itu tidak bagus secara desain guys. Tapi kalau di yang putih kan menjadi aman ya. Nah, yang kedua, jam tangan ini dilengkapi oleh kristal safir tanpa anti-reflective coatingnya. Makanya kita lihat contoh di samping gue ini, ketika terjadi refleksi yang kuat, warna putih akan jauh lebih aman kelihatannya dibanding yang warna gelap atau warna hitam. Nah, di sebelah ini adalah jam gue Seiko yang berdial hitam itu, si kacanya sebetulnya bukan safir guys, dia hard legs. Yang mana lebih tidak reflektif dibandingkan safir yang tanpa anti-reflective coating. Bayangkan saja kalau misalnya ini memakai safir yang tanpa anti-reflective, lebih parah lagi guys kejadian reflektifnya. Makanya daya warna putih itu tidak terlalu berpengaruh terhadap reflektif ya. Jadi, walaupun kristalnya diberi anti-reflective, tapi dayanya warna putih itu tidak terlalu nampak juga keindahannya. Jadi, nggak terlalu beda jauh gitu mau pakai anti-reflective ataupun tidak. Ditenagai oleh movement Seiko NH35 berjalan di 6 heat per second. Punya 24 joule, dilengkapi fitur hacking dan hand winding untuk isi power. Sedangkan power reservenya sendiri adalah 41 jam minimal. Setelah gue tes ternyata 47 jam. Dilengkapi dengan screw down crown. Kita buka posisi 1 untuk mengatur tanggal. Posisi 2. Fungsi hackingnya bekerja ya. Jarum detiknya berhenti. Kita unhack lagi. Sekarang kita dengerin suara crown. Fitur hand winding waktu kita isi power. Sekarang kita cek dimensinya. Ini ketebalannya 11 mm. Tipis ya guys. Kemudian panjang luk, tulak kesini adalah 48 mm. Sedangkan diameternya adalah 40 mm. Sedangkan lebar luk disini adalah 22 mm. Strapnya dari kulit sapi guys. Tebalnya 2 mm. Ini bergaya Zulu strap. Mirip dengan neto strap. Tapi bedanya apa guys? Nah, jadi Zulu straps itu ketebalan ininya kulit tebal ya. Kalau dari neto strap itu berupa nilon. Jadi tipis. Makanya bedanya dia keepernya guys. Bentuk keepernya itu kalau Zulu strap dia ellipse kayak gini. Kalau yang neto strap kan biasanya kotak tipis guys. Dan inilah penampilannya di tangan gue yang lebar pergelangan tangannya 53,5 mm. Dimensi yang pas, gayanya yang distinktif, berkarakter guys. Ini selain desainnya distinktif, dia itu Zulu strapnya nyaman banget. Dan kelebihan daripada Zulu strap ini adalah dia si posisinya itu enggak geser-geser guys. Jadi enggak seperti ini misalkan. Kan biasanya suka dia menjauh ke arah sana gitu ya akibat gaya gravitasi. Tapi yang Zulu strap itu kita lihat di sini banyak cekungan-cekungan guys. Karena strapnya tebal. Jadi membuat si cekungan ini masuk ke kulit kita guys. Jadi dia itu enggak mudah bergeser-geser guys. Di sini tuh ada masuk ya. Jadi sini tuh akan tetap ada di tengah-tengah gitu. Enggak mudah bergeser gitu. Jadi bagus walaupun kita melakukan aktivitas, posisinya akan tetap di tengah. Dan akan tetap bagus gitu kelihatannya. Sekarang kita lihat material case dan finishing. Case berbahan bronze, senyawa kimianya bernama CUSN8. Di finishing semuanya brush, satin brush ya. Seluruhnya tidak ada finishing line. Jadi dibuat tidak mengkilap ya. Nah sekarang kita lihat si keepernya di sini. Bukan berbahan bronze guys. Dia itu stainless steel yang dicat. Berwarna bronze yang masih belum teroksidasi. Makanya ini berbeda warnanya guys. Waktu barunya ini mirip begini warnanya kuning. Tapi karena gue udah pake, dia sudah mulai teroksidasi dengan muncul warna patina namanya. Dan gue menikmati perubahan itu guys. Sekarang kita bongkar si strapnya ya. Untuk melihat case backnya. Ini sama saja dengan cara membongkar netto strap. Begini. Screw down case back. Diberi gambar setir nakoda kapal. Di engrave dengan sangat detail. Dan berfinisi circular brush yang sangat bagus. Di sekelilingnya ada tulisan water resistance 100 meter. Kemudian nomor casing. CUSN 8 bronze. Baudery Voyager. Nah ini yang belum tau ya. Baudery Voyager. Voyager itu artinya adalah orang yang suka berpergian jauh. Khususnya di lautan. Makanya dikasih gambar setir nakoda kapal. Sedangkan crownnya diberi 3D stamp logo di permukaan sini. Desainnya yang bagus. Desainnya yang bagus. Yang distinktif. Kemudian grippingnya juga enak. Besarnya pas. Pengoperasiannya mudah. Tapi ada satu kelemahan guys. Ini kalau di unhacking. Kadang-kadang tidak berhasil. Lihat. Lihat guys. Dia tidak berhasil guys. Ini satu kelemahan yang cukup mengganggu. Ini harus kita tau dulu cara nekennya. Baru dia akan mudah. Kadang-kadang gue juga bisa 2-3 kali. Pencet baru berhasil guys. Ini salah satu kelemahan jam tangan ini. Walaupun desain crownnya bagus. Flat, safir kristal tanpa AR coating. Bergaya down head. Artinya lebih rendah dari posisi bezel. Dial yang ramai. Kalau kita lihat secara close up seperti ini. Makanya re-haut dibuat polos. Dan berfinishing brush. Selaras dengan second hand. Yang bergaya lollipop. Mini tracker terdiri dari bentuk kotak-kotak. Yang diselingi marker-marker segitiga yang kecil. Di setiap marker 5 menit. Ada satu segitiga besar yang posisinya di angka 12. Pada dial ini ada 3 kelompok numerik marker guys. Yang pertama marker kecil di setiap 5 menit. Yang sejajah dengan bentuk segitiga yang kecil-kecil tadi. Yang kedua marker utama 12 jam. Berbahan luminus super luminova. Yang diberi outline merah. Dan yang ketiga marker kecil 24 jam. Posisinya melingkar dekat ke tengah dial. Berwarna merah yang solid. Masuk di bagian tengah atas ada tulisan boundary berwarna hitam. Dengan font yang khas. Selaras dengan fitur tangga. Dan tulisan bronze 100 meter yang di sebelah angka 6. Sekarang di bagian tengah ke bawah. Ada tulisan voyager merah. Dan otomatik berwarna biru. Yang selaras dengan minute hand dan hour hand. Yang bergaya siren. Yang bentuknya seperti jarum suntik. Oke sekarang kita lihat tekstur pada dialnya yang tampak premium kalau menurut gue. Hampir semua marker-marker itu dibuatnya timbul guys. Semua kelihatan jelas di pencahayaan ini. Coba kita lihat tulisan voyager otomatik misalnya. Karena dia timbul makanya kelihatan ada bayangan cahaya ya. Juga di marker 20 yang dekat fitur tanggal tuh. Itu juga sekecil itu tetap kelihatan timbul guys. Kecuali ya itu yang tulisan bronze 100 meter. Nah itu di print biasa doang guys. Dan menurut gue lebih baik si posisinya ditaruh di sudut situ. Jadi lebih rapih dan di print lebih kecil. Kalau yang sekarang itu posisinya agak terlalu mengambang. Dan agak sedikit kebesaran kalau menurut gue. Kita lanjut melihat luminousnya guys. Nah ini dia gue bandingkan dengan Psycho Diver punya gue. Ya karena memang Psycho Diver itu diakui sangat bagus. Dan sering dijadikan patokan untuk pembanding. Ya ini kalau menurut gue kualitasnya itu adalah sepertiganya Psycho Diver punya luminous. Jadi dari ketahanannya, dari terangnya si luminous itu ya. Jadi kualitasnya cukupan aja lah ya untuk field watch harga segini. Yang pertama selain eksekusinya dilakukan dengan sangat bagus. Jadi build quality-nya memang patut diacungi jempol. Yang penting di sini adalah desainnya yang distinktif salah satu kelebihannya. Ya ini bukan seperti jam-jam omas yang hanya mengambil 90% lebih dari ikon-ikon yang sudah terkenal. Dan itu menjadi tidak beridentitas desainnya. Tetapi kalau jam tangan ini jam tangan apa? Ya ini boundary, ini jelas-jelas identitasnya boundary. Bukan jam tangan lain yang sudah lebih dulu terkenal. Jadi ini jam yang gue suka dari micro brand ya guys. Bukan yang mengambil atau menjiplak desain yang sudah ada lebih dari 90%. Itu gue tidak suka jam seperti itu guys. Oke, yang kedua itu Zulu strapnya. Selain nyaman dipakai, dia juga bisa menjaga si jam tangan itu tetap berada di tengah-tengah. Itu yang tadi kita sudah jelaskan ya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling gue kagum guys. Tadi gue belum sebutkan. Itu fitur tanggalnya guys. Dia itu presisi banget, ada di tengah-tengah. Dan sangat konsisten guys. Di semua tanggalnya guys. Jadi ini seperti jam mewah aja. Jam luksuri sekalipun, dia tidak selalu bagus guys fitur tanggalnya. Banyak yang gagal. Termasuk Grand Seiko pun kalah dengan jam tangan ini coba. Jadi ini besarnya pas, bed window-nya bagus, presisi gitu. Mudah dilihat, posisinya tidak terlalu ke dalam. Jadi pokoknya sempurna lah fitur tanggalnya seperti jam Rolex guys. Jadi gak kalah sama jam Rolex. Ini sama bagusnya guys. Luar biasa banget. Yang pertama, kita lihat si marker 12, jam 12 yang utama itu tidak dibuat tegas. Jadi akibatnya adalah orang lain tidak bisa menikmati keindahan dial-nya dengan jarak 1 meter ke atas. Misalkan gue duduk di sini, di sebelah gue ada orang. Kemudian lihat jam 2, itu tidak nampak keindahannya guys. Karena marker-markernya tidak begitu terlihat. Itu kelemahannya sayangnya. Jadi hanya bisa dinikmati oleh diri sendiri. Palingan orang-orang yang melihat dari jauh itu hanya menikmati bentuk casing dan bentuk Zulu strap-nya aja. Si dial-nya itu biasa banget, gak bagus kelihatannya guys. Oke, kemudian yang kedua, itu finishing case yang bisa disempurnakan. Kita lihat di sudut sana guys. Dia terdapat ada titik. Dan titik itu cukup besar. Alangkah baiknya kalau dibuat lebih sempurna lagi, lebih menyusup lagi, membentuk sudut. Sehingga titiknya itu bisa tidak terlalu nampak guys. Ya, tapi memang ini jam murah ya guys ya. Gue maklum lah untuk kelemahan ini. Kemudian yang ketiga yang paling parah adalah mekanisme crown yang tidak sempurna guys. Seperti tadi gue udah jelaskan. Oke, begini aja review gue guys ya. Jam ini seharga 2,5 juta gue beli. Dari luar negeri sudah termasuk pajak. Bagaimana menurut kalian ya? Apakah worth it? Seberapa worth it? Gue tunggu komentarnya di bawah. Silahkan like dan subscribe bagi kalian yang belum. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.